Halo selamat malam, kita ketemu lagi di episode Benjang Sehat bersama Dr. Rudi dan Dr. Juliana Untuk malam ini kita akan membahas mengenali kegawa daruratan demam berdarah pada anak Jadi seperti kita ketahui bahwa saat ini sudah mulai musim hujan dan biasanya selalu disertai dengan meningkatnya kasus demam berdarah dan karena nanasumber kita kali ini adalah seorang dokter spesialis anak maka kita akan membahas khusus kasus demam berdarah pada anak Halo Dr. Juliana Halo Dr. Rudi Jadi langsung kita mulai ya Mungkin sudah banyak orang tua yang paham demam berdarah tapi tidak ada salah juga kalau kita ulang mengenai apa sih sebenarnya demam berdarah ini Demam berdarah itu suatu penyakit ya yang seperti kita ketahui penyebabnya infeksi virus yaitu infeksi virus tinggi penularannya seperti apa melalui nyamuk yang akhirnya menggigit kita dan kita akhirnya tertular virus dengi yang dibawa oleh nyamuk tersebut Untuk kejalannya yang secara dasar yang setiap orang tua itu wajib tahu dan waspada supaya mereka tidak terlambat untuk memberikan penanganan terhadap anaknya Demam berdarah kan terdiri dari dua kata demam dan berdarah jadi yang pasti ada adalah demam Demam bervariasi ya tapi yang khas pada demam berdarah biasanya dia mendadak tinggi kemudian berlangsung antara 2 sampai 7 hari jadi bervariasi ada yang dua hari ada yang tiga hari ada yang bahkan sampai 7 hari dia demam terus kemudian lagi istilah yang kedua ada berdarah walaupun tidak selalu disertai dengan berdarahan jadi dia dikatakan demam berdarah tapi tidak selalu disertai manifestasi berdarahan tapi yang pasti ada adalah demam begitu ada manifestasi berdarahan maka kita akan lebih curiga lagi bahwa si anak terkena demam berdarah Contohnya? Contohnya? manifestasi berdarahan misalnya pada kulit tiba-tiba ditemukan bintik-bintik berdarahan atau ditemukan gusi berdarah pada anak atau mimisan atau tiba-tiba muntah darah, BAB darah seperti itu tapi munculnya berdarahan ini selalu didahului dengan panas atau tidak? ya jadi manifestasi berdarahan ini selalu harus ada dengan panas kalau kita mau sebut dia demam berdarah tapi demam berdarah tidak selalu dengan berdarahan yang pasti harus ada adalah demam jadi kejala utamanya adalah demam kejala lainnya? ya tadi kejala utamanya demam ya kejala lainnya bisa bermacam-macam makanya kita harus tetap waspada pada anak-anak dengan demam karena dia bisa disertai dengan nyari tenggoroan kemudian nyari seluruh badan kemudian pandangan mata silau atau kemudian infeksi seluruh nafas atau bahkan bisa disertai dengan gangguan seluruh cerna misalnya si anak muntah-muntah atau maladiari jadi sebenarnya kalau orang tua kurang waspada itu bisa miss ya bisa luput ya karena kan kejala yang tadi disebutkan itu kan kejala yang sangat umum panas kemudian mungkin sakit tengkoroan sakit kepala itu kan kejala yang sangat umum nah kejala yang mana atau apa ciri khas dari demam berdarah yang harus diwaspada yang membuat orang tua itu harus curiga oh ini demam berdarah oke biasanya satu dari pola demamnya ya begitu dia demam berdarah maka dia umumnya dia mempunyai kejala demam yang khas satu demam mendadak tinggi oh ya tadi sudah disebutkan kemudian jadi ketika kita memberikan obat panas ya orang tua memberikan obat panas seringkali selalu bilang dok kok turunnya sebentar aja hanya saat dikasih penurun panas turun sedikit tapi gak pernah sampai normal tidak pernah sampai normal kemudian naik lagi nah ini berlangsung selama 2 sampai 7 hari atau gejala yang khas lagi ketika demam itu didapatkan bifasik bifasik itu awal naik kemudian di tengah-tengah dia bisa hilang di belakang dia bisa naik lagi itu gejala demam yang khas pada demam berdarah sedangkan gejala-gejala yang lain yang menyertai memang tidak khas jadi makanya tetap harus waspada ketika si anak kita dapatkan sudah demam lebih dari 2 sampai 3 hari maka memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan lanjutan oke jadi yang harus digarisbawahi adalah kalau anak sudah demam 2 atau 3 hari meskipun sudah diberi obat penurun panas parasetamol itu orang tua sudah harus waspada sebaiknya dibawa ke dokter ya itu oke kemudian tadi kalau ini kan sebenarnya jarang orang yang paham juga ya demam dan berdarah kata-kata berdarah berdarahnya ini sebenarnya penyebabnya apa sih oke pada kasus demam berdarah ketika kita bilang kita mendiagnosis suatu pasien dengan demam berdarah maka selain didapatkan demam maka kita akan melakukan pemeriksaan tambahan pemeriksaan penunjang laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium salah satu yang mendukung bahwa dia demam berdarah adalah didapatkan trombosit yang menurun dibandingkan angka normalnya kriteria pastinya ketika kita dapatkan sudah trombosit di bawah 100 ribu dengan manifestasi demam maka sudah hampir 100% kita katakan demam berdarah kalau misalnya pada saat diperiksa ternyata trombositnya masih di atas 100 ribu gimana? oke sebenarnya itu kan salah satu kriteria kriteria pasti diagnostik demam berdarah memang kita harus menemukan satu virusnya atau yang kedua menemukan pemeriksaan antibodinya tapi seringkali ini kesulitan kita lakukan apalagi untuk pemeriksaan virus kita tidak punya sarana yang rutin kita kerjakan untuk pemeriksaan virus maka biasanya pada pasien-pasien yang kita dapatkan dengan satu demam kemudian trombosit mulai turun di bawah normal jadi normalnya trombosit di atas 150 ribu ya jadi antara 150 ribu sampai 450 ribu itu angka trombosit yang normal ketika dia sudah mulai turun di bawah 150 ribu maka kita sudah curiga kuat dia demam berdarah oke lebih diagnosisnya hampir tegak ketika dia sudah mendekati di bawah 100 ribu tapi ketika range trombosit itu sudah di antara 100 sampai 150 ribu mulai diwaspadai kondisi anak kita lihat lagi kondisi anaknya apakah dia masih mampu minum baik baik artinya anak masih dalam kondisi aktif kemudian tidak ada lemas anak masih ceria mampu minum dengan baik tidak ada muntah-muntah tidak ada nyeri perut yang hebat maka masih boleh pasien itu kita edukasi jadi kita berikan penjelasan kepada orang tua kemudian kita ajarkan orang tua untuk mengenali tanda-tanda kegawatan dari demam berdarah jadi tidak harus ngamar intinya oke ya tidak semua pasien dengan kecurigaan demam berdarah harus opnama ya opnama harus dirawat inap pada kondisi-kondisi tertentu pasien masih boleh rawat jalan misalkan pada pasien dengan trombosit di atas 100 ribu kalau di bawah 100 ribu harus maka itu indikasi untuk rawat inap jadi di bawah 100 ribu indikasi rawat inap karena resiko untuk terjadinya perdarahan besar kemudian resiko terjadinya shock akan lebih besar walaupun tidak menutup kemungkinan ya shock bisa terjadi di range di atas 100 ribu ya jadi 100 sampai 150 ribu pasien masih bisa shock nanti kita tanya lebih lanjut mengenai shock ya cuman tadi Dr. Liana kan bilang bahwa dilakukan edukasi ke orang tua pasien salah satunya mengenai tanda kegawat daruratan demam berdarah nah apa aja yang diberitahukan ke orang tua pasien oke jadi seringkali yang membuat kekhawatiran orang tua kan ketika waduh anak saya demam kemudian trombositnya rendah waduh gawat nih gawat nih gitu padahal sebenarnya yang membuat kegawatan sendiri dari demam berdarah bukan hanya dari sisi trombosit memang trombosit rendah bisa menyebabkan perdarahan tetapi yang jauh lebih bahaya dari itu ketika anak ini dengan demam kemudian dengan trombosit menurun dan didapatkan kekentalan darah yang mulai naik jadi biasanya kita bisa nilai dari pemeriksaan laboratorium ketika didapatkan kekentalan darah mulai naik maka besar kecurigaan anak ini bisa mengalami perburukan kondisi jadi special kekentalan darah ya selama ini kan yang kita tahu kalau anak di pesa darah itu yang kita tahu mungkin orang awam ya yang sebagian besar kita tahu itu adalah hemoglobin trombosit ya atau leukosit sel darah putih kalau kekentalan darah ini apa? oke kekentalan darah yang kita nilai parameternya adalah hematokrit jadi hematokrit ya pada pemeriksaan darah lengkap sebenarnya macam-macam ya untuk kita menilai demam berdarah pun yang kita lihat bukan hanya trombosit saja satu kita menilai dari leukositnya kemudian kita lihat juga habisi anak berapa kemudian yang terpenting kita lihat hematokrit anak berapa jadi bukan melulu soal trombosit tapi hematokrit ini penting sekali kenapa tanda kegawatan demam berdarah dengan mudah bisa kita lihat dari hematokrit ini walaupun tidak menutup kemungkinan pemeriksaan klinis harus tetap kita kerjakan ya jadi ketika ada beberapa tanda klinis yang bisa mendukung pasien ini mulai mengalami kondisi kegawatan atau tidak ya salah satunya ketika dari lab didapatkan hematokrit yang meningkat maka biasanya akan disertai dengan gejala klinis salah satunya satu ketika demam turun justru kondisi anak lebih buruk jadi anaknya tampak lebih lemas kemudian tiba-tiba tangan dan kakinya terabadingin kemudian yang kedua biasanya anak-anak dengan kekentalan darah yang mulai naik ini dia mulai mengalami nyeri perut yang hebat oke jadi dia mulai mengalami nyeri perut hebat kemudian disertai muntah-muntah seperti itu jadi kalau pada pasien pada orang tua yang mulai menemukan kondisi-kondisi yang demikian pada anaknya walaupun pada pemeriksaan awal trombosit trombosit masih di atas 100 ribu maka waspada dan sebaiknya dibawa kembali ke rumah sakit ini penting ya karena kan sebagian besar orang tua itu yang memang kita tahu mereka itu hanya melihat trombosit jadi dilihat trombositnya masih tinggi padahal dari pemeriksaan mungkin bisa ditemukan ada tanda di mana akan terjadi pemburukan kondisi misalnya itu sudah indikasi untuk ngamar juga karena orang tua kadang terlalu melihat trombosit jadi mereka kurang benar-benar memahami kondisi anak jadi hematokrit ya yang kita apa namanya makanya saya tegaskan lagi ya sebenarnya ketika kita melihat kondisi anak kita tidak bisa melihat dari satu faktor apalagi pada demam berdarah kita tidak bisa artinya saklek gitu ya bahwa yang begini harus begini yang begini harus begini karena banyak kondisi yang akan membuat anak ini tiba-tiba menjadi buruk salah satunya walaupun trombosit masih di atas 100 ribu tapi ternyata anak ini sudah mulai lemes dia tidak bisa minum sering muntah atau kondisi yang lain misalkan tidak ada yang bisa membantu observasi kita di rumah jadi keluarganya ini faktor sosial misalkan rumahnya jauh sekali dari fasilitas kesehatan atau keluarga yang merawat tidak terlalu memahami tidak terlalu bisa kita ajak untuk membantu mengawasi si anak maka kondisi-kondisi yang demikian ini hati-hati atau pada bayi hati-hati ya bayi-bayi di bawah 1 tahun karena resiko untuk terjadinya perburukan kondisi lebih besar atau pada anak-anak dengan status gisi lebih obesitas hati-hati pada anak-anak dengan kondisi-kondisi penyakit bawaan lain misal kondisi dia dengan penyakit jantung bawaan kelainan ginjal atau dia sedang mendapat terapi obat-obatan tertentu maka kondisi-kondisi demikian bisa memperberat atau bahkan mengaburkan gejala dari demam berdarah jadi dihati-hati pada kondisi-kondisi yang demikian jadi mungkin garis besarnya adalah setiap anak atau setiap pasien demam berdarah itu penanganannya bisa berbeda jadi kita tidak melulu melihat dokter Liliana sebagai dokter anak tidak melulu melihat satu nilai trombosit atau satu nilai hematokrit saja jadi benar-benar mempertimbangkan setiap aspek atau setiap faktor yang bisa memengaruhi kondisi anak jadi holistik ya kalau kita lihat gini misalkan sama-sama anak datang dengan trombosit 120 ribu dua anak sama-sama dengan trombosit 120 ribu yang satu bisa saja ternyata indikasi untuk ngamar yang satu ternyata masih boleh rawa jalan jadi bisa berbeda walaupun sama-sama datang dengan demam dan trombosit 120 ribu jadi memang tidak semudah itu ya tapi juga sebenarnya tidak sesulit itu karena kan prinsipnya demam berdarah adalah infeksi virus harusnya dengan penanganan yang tepat dan tanpa antibiotik ya karena ini kan virus ya anak bisa sembuh dengan sempurna oke sudah cukup panjang ya sebenarnya dan mungkin kita sudah dapat gambaran sedikit banyak mengenai tanda-tanda kegawatan pada demam berdarah pada anak mungkin untuk yang terakhir Dr. Dudena bisa memberikan semacam ringkasan ya pesan untuk orang tua di rumah ya oke apabila kita sebagai orang tua dan kemudian kita mendapati anak kita mulai demam atau dengan kecurigaan dia demam berdarah maka satu yang harus kita kerjakan satu biarkan anak istirahat ya jadi anak harus istirahat kemudian berikan dia nutrisi yang cukup dengan minum yang cukup jadi berikan makan yang bergisi tinggi kalori, tinggi protein kemudian berikan dia air putih atau susu sesuai dengan kebutuhan anak intinya tidak ada pantangan ya kemudian yang ketiga ketika anak demam kita bisa berikan paracetamol kemudian yang keempat harus selalu waspada kenali tanda-tanda kegawatan dengan cara salah satunya satu melihat kondisi anak apakah anak semakin lemes apakah anak tambah muntah-muntah atau anak nyeri perut semakin hebat kemudian jangan lupa yang terpenting perhatikan kencing anak jadi perhatikan cara mudah, paling mudah untuk dilakukan orang tua adalah perhatikan kencing anak anak masih dalam kondisi aman gitu ya ketika dia bisa kencing dengan jumlah cukup dengan warna yang tidak pekat setiap 4 sampai 6 jam sekali jadi ketika dia sudah bisa dia anak ini tetap lancar kencingnya maka rata-rata anak ini dalam kondisi masih cukup aman oke tadi kita kan berkali-kali menyebut tentang shock ya shock ini sebenarnya apa sih? shock shock itu sebenarnya memang suatu kondisi klinis yang menunjukkan bahwa aliran darah ke organ-organ tubuh kita menurun jadi terutama gejala yang paling gampang diamati tiba-tiba tangan kaki anak terabat dingin oh iya ketika kita lakukan pemeriksaan fisik maka kita dapatkan nah di si anak awalnya akan meningkat atau malah sudah tidak terabat kemudian tensi mulai tambah turun oke oh jadi kenapa kok setiap 4 sampai 6 jam itu gak bumer kecil? karena aliran darah ke ginjal juga berkurang iya jadi pada kasus-kasus makanya paling gampang kan seringkali kalau kita minta orang tua memeriksa nadi susah ya karena tidak biasa kita lakukan tapi yang paling gampang edukasi yang bisa kita berikan periksa kenceng karena itu pasti jelas buang air kecil anak harus setiap 4 sampai 6 jam sekali dengan jumlah yang cukup dengan warna yang baik jadi ketika mulai orang tua mendapati tanda-tanda yang begini ternyata kencengnya kok semakin jarang atau semakin dikit atau warnanya semakin pekat maka hati-hati anak sudah mulai masuk dalam kondisi syok oke mungkin kalau terlalu panjang penjelasan dari Dr. Uliana ya mungkin bisa diulang lagi nanti dari awal atau mungkin nanti di akhir tayangan ini akan saya bikin semacam lingkasan dalam bentuk tulisan untuk dibaca lagi oleh orang tua yang ada di rumah dan apabila ada pertanyaan sekali lagi ya karena waktu kita juga sangat terbatas nggak mungkin kita membahas dari A sampai Z tentang pengobatan dan segala macam kalau ada pertanyaan ada yang kurang jelas bisa diketik di kolom komentar dan kita akan dengan senang hati untuk menjawabnya oke terima kasih Dr. Uliana sama-sama Dr. Uliana untuk kesempatan yang lain di kesempatan yang akan datang kita akan membahas topik kesehatan yang lain jangan lupa untuk subscribe ke channel ini terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati